Terima kasih disampaikan Hadirin yang berbahagia Rangkaian acara selanjutnya yaitu Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Camed Yang akan diwakili oleh Bapak Hussaini Padanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil had Alhamdulilladzi hurahu ala dinikullih wa kaffa billahi syahidah Asyadallah ilaha illallah wa asyadallah muhammadan abduhu wa rasuluh Rabi sirahli sadri weseli amri wahlil udhata milisani yafkahu qawli Amma ba'duh Yang saya hormati Ibunda Ketua muslimat cabang lamungan Dera Hajah Kartika Hidayati MMHP Hingga engkau lah hormati Setoyoh para alim ulama Pimpinan Majelis Suryah NU Jamatan Laren Pimpinan beserta jajaran Tanfidyah NU Jamatan Laren Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Laren Yang saya hormati Bapak Khusnul Kepala Dinas yang sebentar lagi akan menginjakkan kaki Mudah-mudahan selalu sehat Yang saya hormati Ibu Ketua PGTKM Beserta jajaran Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu Karena tanpa saya sebut Terlumat sudah melekat pada Bapak Ibu sekalian Dan anak-anakku sekalian Yang hari ini mengikuti manasik haji Calon jama haji Yang mewakili dari Negara Kanada, Jerman, Thailand, Indonesia dan lain sebagainya Syukur Alhamdulillah pada pagi yang diliputi dengan mendung Namun tidak hujan Yang tadi sesuai dengan doa Dari Ketua Tanfid tadi Alhamdulillah Ijaba Kita masih diberi Rahmat dan nikmat Sehingga kita bisa menghadiri acara yang saya kira sangat mulia sekali Untuk acara ini Salawat dan salam Mudah-mudahan tetap terjurah limpahkan ke Nabi kita Muhammad SAW Yang telah menunjukkan kita semua dari peradaban Kedoliman, kecehlihan Menuju peradaban yang islami dan madani Kemudian kita masih berpegang teguh Dan menjadi umat beliau ilayah milkyamah Bapak Ibu yang kami hormati Mohon maaf Di sini saya memantaskan diri Memantaskan diri Karena tadi pagi Saya diberi amanah oleh Pak Jamat Untuk bisa mewakili beliau Karena itu Pertama saya menyampaikan salam dari Pak Jamat Untuk acara ini Bapak Ibu sekalian yang menyelenggarakan acara ini Dan mohon maaf Pak Jamat hari ini Karena ada undangan yang juga bersamaan Yaitu undangan SDI Satu Data Indonesia Yang tidak bisa diwakili oleh yang lainnya Jadi harus hadir secara pribadi Juga Pak Sekcam Beliau juga mendampingi Ya kita memantaskan dirilah Untuk mewakili beliau-beliau Karena saya adalah staffnya Bapak Ibu yang kami hormati Terima kasih atas undangan pada acara ini Dan saya apresiasi sekali Atas acara ini mudah-mudahan Tidak hanya di tahun ini Acara ini bisa terselenggara Mudah-mudahan di tahun depan Juga kita masih diberi umur panjang Bisa menjalankan dan melaksanakan acara ini Kenapa demikian Apresiasi kita adalah Kita kemudian mendidik anak itu Tidak hanya Kecerdasan intelektual yang Harus kita berikan kepada anak-anak kita Karena kita faham bahwa anak kita itu adalah kader kita Mau tidak mau Wabil khusus kadernadadol ulama Jadi tidak hanya kecerdasan intelektual dan emosional Tetapi kita harus nyangoni kepada anak-anak didik kita Yakni kecerdasan spiritual Karena banyak ahli ilmu Ahli pengetahuan yang Nol dalam hal spiritualnya Karena itu saya apresiasi sekali Karena apa? Karena ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Bahwa kita harus Mengisi Selain kecerdasan Adalah seperti kecerdasan intelektual Adalah kecerdasan spiritual Terkait dengan kejujuran Dan hari ini Ya anak-anak kita sudah kita makrifatkan ya Kita kenalkan Mana segaji Dimana mana segaji itu adalah merupakan Rukun Islam yang kelima Yang mana kita semua Berkewajiban untuk melaksanakan itu Dan kita mengenalkan diri Bagaimana Mana segaji itu yang Kemudian menjalankan Ikhromnya Mikotnya dimana Lalu kemudian Wukufnya Sa'i, to'af Balang, jumro Dan sebagainya Ini adalah sebuah harapan Dan doa bagi kita semua Mudah-mudahan yang hari ini Kita manasikan Ini adalah calon-calon tamu Allah Yang nanti akan melaksanakan Rukun Islam yang kelima itu Insya Allah Saya kira Hanya itu yang dapat kami sampaikan Karena mengingat Apa Keadaan juga Seperti ini Sebenar lagi mungkin akan hujan Kemudian tidak hujan Sebelum selesai pelaksanaan ini Kira-kira seperti itu Walafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih